Tenaga pengajar merupakan ujung tombak dari kemajuan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Oleh sebab itu guru harus diperhatikan kesehatannya, apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Sehubungan dengan adanya program vaksinasi COVID-19 yang rencananya akan dimulai pada awal tahun 2021 ini. Berbagai pendapat diungkapkan para guru di kota Pangkal Pinang terkait kesiapan guru di vaksin COVID-19. Jadi kalau itu pun sudah menjadi suatu kebijakan, kalau memang saya harus ya itu, itu sudah misalkan, ah udah kepala sekolahnya dulu misalnya gitu ya. Kalau itu memang harus dan itu memang akan saya tanamkan dalam keyakinan saya bahwa tidak ada di dunia ini yang akan menyerumuskan orang, untuk menyakiti orang, untuk membahayakan orang. Sehingga insya Allah lah dengan kekuatan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan maha segalanya saya berkeyakinan siap. Pada dasarnya kalau itu memang sudah satu kebijakan dari pemerintah, kita tetap mendukung sebagai warga negara. Kemudian saya pernah membaca juga di satu, apa namanya, koran bahwa didukung oleh Gubernur Kepulauan Bangku Beritung juga ingin mempercepat pada dasarnya. Kemudian apa namanya, jadi pada dasarnya kami, saya secara pribadi setuju saja gitu. Saya mewakili TU SMA Negeri 3 siap untuk divaksinasi imapak karena alasan kami secara personal memerlukan imun kekebalan yang memadai. Karena kita tidak tahu apabila virus ini menjangkiti saya pribadi, saya tidak tahu apakah kekebalan tubuh saya tidak kuat. Untuk kesiapan saya pribadi, ataupun guru mungkin ya, di SMA Negeri 3.0.1, untuk vaksin senopak ini pertama, kita memang belum mendapatkan semacam pemahaman tentang jenis dan fungsi dari vaksin ini sendiri. Tapi pada prinsipnya, kalau itu memang baik dan itu bermanfaat untuk kesehatan kita bersama, kita sangat setuju dengan adanya vaksin ini. Dari Pangkal Pinang, Rizaldo, TVRI Bangka Beritung melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!